Oke kawan-kawan Tetap perjalanan Menuju kota bangun Menyusuri jalan ini Tadi Kawan-kawan tidak bisa melihat Jalannya kayak apa Sekarang bisa Lihat jalannya mulus Cukup libar Sebelah kiri saya ini Kebun karet Kalau sebelah kanan Satu dua rumah penduduk Jadi disini ini Areal andalan Kebun karet kan kawan Sudah dulu Ini kelihatan Diteres atau diambil getahnya Setiap hari Ini untuk Pekerjaan Sahabat tani kita Yang menanam karet Jadi tiap hari Tiap pagi kan kan Sudah berangkat di kebun ini Ada juga tadi Melewati persawahan Ada sawahnya juga Nah dominasi karet Singkong juga ada Jalan seperti biasa Namanya Kalimantan Naik turun Kalimantan Timur Terkenal dengan Berbukit Yang kawan Karena Banyak Tambang Di daerah sini Kita dikutak bangun Mungkin Masjid Sitar 20 kilo Atau 10 kilo Kita nikmati Perjalanan ini Nah namanya Kota bangun Aslinya itu bukan Kota kawan-kawan Baru kecamatan Cuma namanya Kota bangun Berarti Kecamatan Kota bangun Nama asal Mulanya itu Sri Bangun Oh nama asal Mula Kata mas David Ini Sri Bangun Nah itu Ada sejarahnya mas David Ya berarti Ya karena Raja itu Bernama Sri Bangun Oh dulu Ada rajanya Di kota bangun itu Iya Kerajaan mas David Kerajaan mas Kerajaan Sri Bangun Oh kerajaan Sri Bangun Iya Oh ternyata Kota bangun itu Ada sejarahnya Kawan-kawan Dulu Ada Kerajaan Namanya Kerajaan Sri Bangun Mas Sri Bangun Dibangun dengan Dipimpin oleh raja Namanya Sri Bangun juga Sri Bangun Nah akhirnya ada di Kota bangun Tuh kan kawan Nanti saya ajak Keliling di Kota bangun Kawan-kawan Supaya Pemirsa Di tanah air Atau yang di luar negeri Bisa melihat Kota bangun Jadi kota bangun Menyimpan Banyak Keunikan Kawan-kawan Nah bisa Nanti kawan Bisa melihat Ada Pesut mahakam Tempatnya Di kota bangun Dan Yang sangat unik Tidak Pergi Jauh-jauh Dari kota bangun Balaupun Turun Atau naik Kembali lagi Di komunitas Di kota bangun Itu yang unik Kawan-kawan Ini masih di perjalanan Nah ini Jalannya Menikung Naik Biasa Ini daerah sini Kan-kawan Daerah perkebunan Dan pertambangan Jadi tanaman Tanaman keras Sangat Cocok Di daerah ini Kan-kawan Seperti Murian Nangka Cebeda Dan lain-lain Ini tetap Karet Andalanya Dulu Tapi sekarang Mungkin Ada perubahan Sahabat tani Kita Melirik Ke sawit Kan-kawan Nah seperti Depan ini Karena Sawit Bisa Panen Dalam Seminggu Dua Bulan Dua kali Kan-kawan Karena sawit Bagus Nah itu Maka Sahabat tani Kita Kadang-kadang Beralih Ke sawit Nah ini Baru sampai Di Sama Mas Ini Mas Ini Mas Daerah Jonggon Daerah Jonggon Ini Daerah Jonggon Kan-kawan Jonggon Ini Dulu Kalau tidak Salah Ini Terkenal Tanamannya Kakao Atau Coklat Dan Karet Karena Ada Perkebunannya Di Jonggon Ini Perkebunan Kakau Nanti Suatu saat Juga saya Ajak Jalan-jalan Ke Jonggon Daerah Yang Tanaman Kakau Masih Ada Atau Masih Akses Atau Sudah Diganti Dengan Tanaman Lainnya Ini Lagi Perbaikan Jalan Kan-kawan Jadi Jalannya Buka Tutup Wow Makin Bagus Dicor Kan-kawan Nah Ini Hasil Tani Para Tatang Sahabat Tani Kita Disini Sawit Besar Besar Kan Kawan Ini Pertanda Tanah Disini Sangat Subur Sangat Cocok Untuk Perkebunan Sawit Ini Depan Ini Kawan-kawan Gak ada Yang Kecil Buahnya Nah Ini Jalannya Buka Tutup Kebukantian Karena Masih Di Perbaiki Masih Dicor Gan Dicor Ini Dicor N Dicor Tai Dicor Tai Apply Cu T T Y Esp kalau ke jongon bisa ke kiri ini kan ke kiri tembusnya ini kemana mas ke kilometer 38 daerah balikpapan berarti tembus lewat sini sepaku ibu kota yang baru titik nolnya oh itu kawan-kawan kata mas David asli orang kute kawan-kawan kata beliau dari simpang 3 sejongkon tadi kawan-kawan IKN sangat dekat dari sini nah jadi IKN itu juga termasuk kute kartan negara mas ya iya benar nah itu kawan-kawan sebagian memang masuk daerah itu ada juga yang masuk penajam pasir utara nah itu ternyata lewat jongkon itu kawan-kawan jalan tembusnya nanti ke ibu kota baru Indonesia Nusantara namanya kawan-kawan sudah sangat cocok tinggal ini mulai dibangun sama pemerintah mungkin dari titik nol sana kan kawan nanti mungkin minggu depan mau meluncur ke sana melihat titik nol itu oke sampai sini dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati